Selamat sore para pecinta entok dan para peternak entok. Ada pertanyaan lagi, hanya saja bertanya buah apa Pak yang bagus untuk kesehatan entok. Oke kita lihat ya di depan kita. Ini entok-entok kita sedang makan buah papaya tuh ya lahap sekali. Mereka makan buah papaya lahap sekali. Ini sangat bagus untuk pecernaan ya. Banyak sekali papaya-papaya yang mungkin di pasar-pasar atau di perkebunan yang terbuang percuma. Nah ini yang saya ambil ya saya ambil. Dan kemudian saya kasihkan ke entok-entok ini ya. Satu ya untuk menambah nutrisi ya gisi, vitamin, entok-entok ini. Kemudian juga ngirit pakan. Kan begitu ya yang harusnya mungkin dikasih pakan BR, katul ya. Sekali-kali kita penuhi vitamin mereka dengan pemberian papaya ya. Gampang kok nyari pepaya itu. Apalagi pepaya-pepaya liar yang sekiranya memang manusia atau kita tidak senang memakannya. Mungkin karena kurang manis atau kualitas. Kasihkan saja ke entok-entok kita. Sudah bagus untuk pencernaan. Bisa untuk ngirit pakan. Ya ini. Jadi itu ya salah satu buah yang bagus untuk entok-entok kita itu ya yang saya rekomendasikan. Salah satunya jangan sampai nanti saya seolah-olah mengatakan bahwa buah yang lain tidak bagus. Salah satunya adalah buah pepaya ya. Di satu sisi entoknya senang nih ya sama buah pepaya. Karena ya lunak ya. Satu sisi lagi murah. Murah dan gampang mencari buah pepaya ini. Oke. Maaf hanya itu yang biasa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda semua para peternak entok dimanapun Anda berada. Sekali lagi tetaplah semangat untuk selalu berusaha peternak entok. Apapun jenisnya entok yang Anda miliki. Ya karena entok-entok ini banyak sekali penggemarnya. Jadi harganya pun akan relatif stabil. Ya akan relatif stabil. Terima kasih dari kandang geng fama gelang. Salam satu hati, salam satu hobi. Selamat sore.